Jelang Ramadan dan sebagai ucapan syukur atas berlimpahnya sil bumi, sebuah desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengarak gunungan tempe yang jadi rebutan. Sementara di Jombang, Jawa Timur, sejumlah warga dilarikan ke posko kesehatan setelah mengalami luka-luka saat berebut gunungan durian. Sebanyak tujuh orang warga harus mendapatkan perawatan medis di posko kesehatan pada tradisi kenduren, durian Wonosalam, Jombang Minggu Siang. Mereka harus dirawat setelah mengalami luka-luka akibat rebutan tumpang durian hingga terjatuh dan terinjak-injak. Ada yang mengalami luka di tangan, kaki, bahkan kepala. Sebelum gunungan durian jadi rebutan ribuan orang, sembilan tumpang mini perwakilan kecamatan Wonosalam diarak sejauh satu kilometer. Tumpang dihias dengan aneka buah-buahan, sayuran, hingga makanan teringat. Panitia menyediakan 2024 buah durian gratis dalam acara tahun itu. Bahkan untuk keluarga yang tidak kebagian, Panitia sudah mempersiapkan seribu durian tambahan. Bangga dari sumbu di sini. Rebutan bangga karena penyakit bersagai. Tiga, semuanya penyakit banyak ya. Di Pangendaran Jawa Barat, warga dan wisatawan juga berburu durian murah dalam festival yang digelar di kawasan wisata Pantai Batu Hiu pada minggu. Para peserta pun antusias berburu durian yang dijual mulai 10 ribu per buah atau makan sepuasnya dengan harga 75 ribu rupiah. Panitia menyebut festival durian di Pangendaran ini digelar yang kedua kali usai melimpahnya hasil panen raya. Diharapkan festival bisa menarik banyak wisatawan menuju ke Pangendaran. Jika di Pangendaran dan Jombang, warga berburu durian, di Sidor, Jawa Timur, ribuan warga desa sedangkan Mijen, kecamatan Krian, berebut sejumlah gunungan tempe setinggi 10 meter pada minggu pagi. Warga pun berdesakan untuk memanjat gunungan berisi 75 quintal tempe ini karena percaya akan ada keberkahan bagi yang mendapatkannya. Tidak hanya itu, warga juga berebut sejumlah gunungan berisi berbagai macam buah, sayuran, hingga makanan ringan. Pihak desa mengaku penyelenggaraan ruwatan desa setiap tahun tidak hanya sebagai rasa syukur, namun untuk meningkatkan pariwisata desa perajin tempe. BIM Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!